Yo yo what's up guys, kembali lagi bersama saya di Ayub Desain Grafis Oke hari ini kita akan belajar cara untuk clipping marks Bagi teman-teman yang masih bingung cara untuk membuat clipping marks Pada gambar, silahkan tonton video ini sampai habis Oke, sekarang kita sudah berada di Adobe Illustrator nya teman-teman Teman-teman lihat disini sudah ada gambar yang saya sediakan ya Ini ada gambar makanan sama ini ada gambar vektor Ya, disini saya sudah sediakan gambarnya Jadi teman-teman bisa lihat, ini gambar makanan Ini gambar vektor yang pernah saya buat ya Gambar-gambar iseng-iseng yang pernah saya buat, oke Nah disini caranya sangat mudah Yang pertama teman-teman harus sediakan objeknya terlebih dahulu Seperti gambar-gambar seperti ini Ini harus disediakan agar nanti teman-teman tidak kebungungan pada saat membuat clipping marks Karena kalau sudah mau dibuat dan teman-teman baru mencari gambarnya nanti akan susah ya Oke, jadi yang pertama Langsung saja teman-teman yang pertama Teman-teman kita copy dulu seperti ini biar nanti tidak ini Nah, sudah seperti ini Teman-teman perhatikan disini ada hal-hal yang teman-teman mau ambil Bagian-bagian yang tertentu Disini teman-teman bisa menggunakan Bisa menggunakan pen tool sebenarnya bisa Tapi kita menggunakan yang lebih simple yaitu dengan menggunakan rectangle tool ya Menggunakan rectangle tool Bisa yang kotak, bisa yang bulat Sekarang kita coba yang kotak dulu teman-teman ya Kita coba disini saya akan potong Seperti ini ya Jadi akan terpotong di gambar di bagian yang dimana saya sediakan tempat kotaknya ini Disini saya akan potong setenggalnya Saya akan potong seperti ini ya teman-teman bisa lihat Nah Saya coba ambil gambar bagian ini saja teman-teman Bagian sini Kita langsung drag saja seperti ini Seleksi semuanya Setelah seleksi seperti ini Teman-teman klik kanan saja Klik kanan Nah disini akan muncul tulisan clipping marks Teman-teman langsung tinggal klik saja Nah Maka gambar yang tadi sudah terklipping marks teman-teman Sudah masuk dalam kotak yang saya buat tadi Teman-teman bisa lihat ya Ini sudah masuk Nah Sekarang kita coba tes yang bulatnya teman-teman Nah kita copy lagi seperti ini Disini ya kita copy Dan disini saya pakai rectangle yang bulat Ya Nah disini saya tekan shift agar Bentuk bulatannya itu Proporsi yang enggak Enggak panjang sebelah Enggak pendek sebelah Disini kalau belum ada Warnanya kita bisa tambahin warnanya di tengahnya Seperti ini Oke Nah kita usahakan bulatannya ini Pas dengan mangkoknya ya teman-teman ya Jangan sampai enggak pas agar kelihatan rapi Nah untuk bisa memperbesar dengan kedua sisi Kan kalau kita tekan shift nanti cuma Di bagian yang kita tarik saja Contohnya seperti ini Yang besar ya Nah Di bagian yang kita tarik saja itu yang besar Tapi Teman-teman tekan Dulu Objeknya Dan teman-teman tekan shift Plus alt ya Shift plus alt Nanti otomatis dia akan menurut besar dengan kedua sisi seperti ini Nah Ini teman-teman tinggal sesuaikan saja Oke mungkin segini Ini sudah lumayan pas Nah setelah seperti ini Teman-teman juga lakukan hal yang sama Namun kalau kita drag begini Pasti objek lain akan kena Tapi Oleh sebab itu kita klik saja seperti ini Biasa Dan teman-teman tinggal klik shift Terus objek yang kedua Teman-teman klik Nah Setelah seperti ini teman-teman Tinggal klik kanan lagi saja Nah disini akan muncul lagi Namanya make clipping marks Teman-teman tinggal klik ke satu Langsung saja Nah Maka objeknya akan langsung berubah Teman-teman Teman-teman bisa tolong geser-geser Dan ini Hasilnya seperti ini Nah hasilnya jadi lebih bagus Teman-teman juga bisa perbesar Seperti ini Ya Tergantung sederhana teman-teman ya Oke Sekarang kita akan coba di Gambar yang kedua ya Gambar kedua ini kita pindahkan dulu Seperti ini Kita kisilkan sedikit Oke Di gambar yang kedua ini kita Kita pakai yang bulatan ini Yang Poligon saja ya Biar agak berbeda dan lebih menarik Nah yang poligon Kita buat seperti sama ya Seperti yang bulat tadi Kita tekan shift Atau plus control juga bisa Eh Shift plus alt juga bisa Nah teman-teman Pasin aja Di objek yang teman-teman Pengen Clipping marks Ya seperti ini Ini saya pasin ke Objek Burungnya ya Agar Pas di Burungnya Oke kita atur dulu Nah setelah seperti ini teman-teman Klik Yang sama juga Klik shift Dan tekan objek yang kedua Teman-teman tinggal langsung klik Kanan Dan pilih yang Make clipping marks Nah Maka hasilnya akan seperti ini Teman-teman bisa lihat Dan objeknya langsung ter-clipping marks Cukup mudah dan simple Semoga teman-teman bisa mengerti Cara untuk make clipping marks Dengan video kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang suka dengan video ini Jangan lupa di like Dan jangan lupa juga di komen Bagi teman-teman yang suka dengan Konten-konten mengenai desain grafis Teman-teman bisa langsung Subscribe channel ini Karena channel ini akan Membagikan informasi-informasi lainnya Mengenai desain grafis Terima kasih Sampai jumpa di video-video berikutnya Jangan pernah berhenti berkarya